Pemirsa, bagi Anda yang sedang berlibur di Pulau Bali dan ingin mencoba sensasi membeli ikan sendiri yang fresh, Anda bisa datang langsung ke pasar ikan Kedonganan yang terletak di desa Kedonganan Kabupaten Badung. Di pasar ini menjual berbagai macam jenis ikan, berikut liputannya. Pasar Kedonganan Badung buka hampir 24 jam. Banyak pedagang yang berjualan di sana dan mayoritas warga muslim pendatang dari suku Jawa, Madura, dan suku lainnya. Di sini Anda bisa melihat banyak hasil tangkapan laut yang diperjualkan, antara lain ikan, cumi-cumi, kerang, kepiting, udang, hingga lobster yang besar-besar. Banyak pembeli yang datang untuk tawar-menawar dengan penjual ikan di sana. Jadi, kalau Anda mau membeli, jangan ragu untuk menawar dan lihat kondisi ikan tersebut, apakah masih fresh atau sudah lama. Ikan-ikan di sini hasil tangkapan dari wilayah Laut Selat Bali, daerah Banyuwangi, hingga daerah Pantai Selatan Jawa. Semua ikan di sini rata-rata masih segar. Sebagai nelayan, kami mengeluhkan kepada pemerintah, ya satu, jaring, terutama mesin, terus solar agak diturunin gitu. Terus kendala yang kedua adalah ombak, terus cuaca buruk, nomor dua arus juga. Terus nomor tiganya itu kresen, mbak. Kotor-kotoran pantai itu yang kendala yang lebih besar untuk nelayannya. Kalau berlayannya itu sih satu hari, satu malam, mbak. Selainnya kalau rumpungan, kalau rumpungan bisa dua bulan, kalau ikan-ikan besar yang lebih dari 50 kg ke atas. Kalau berlayar itu biasanya kalau sampai dua bulan itu sampai kemana, pak? Ya, kira-kira ada dua mil, tiga mil. Dengan resiko yang sangat besar itu, apakah bapak sumpah menyesal menjadi nelayan? Ya, enggak, enggak menyesal. Demi baginya NKRI, enggak apa-apa. Sudah berapa lama bapak menekuni pekerjaan sebagai nelayan? Ya, mulai ada lima puluh tahun lebih, mbak. Lima tahunan. Lebih. Bagi para wisatawan yang datang ke tempat ini, mungkin terdengar kurang begitu menarik. Apalagi kalau berpikir bakal sangat repot kalau harus liburan dengan membawa tas yang berisi ikan atau udang mentah. Enggak enak banget, kan? Belum lagi kalau harus memproses ikan atau tangkapan laut dari pasar ikan kedonganan jimbaran tersebut, sehingga bisa dimakan, butuh waktu yang lama, dan memangkas waktu liburan tentunya. Kau namanya siapa? Namanya Tony. Kapan bapak buka usaha ikan? Ikan semenjak tahun 2012. Mengapa nabuk buka usaha ikan ini? Kenapa tidak usaha lain saja? Ya, gimana namanya kerja itu? Enggak, 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 no. Ya, kalau nyadanya ini ya, ini dah. Siapa saja yang membantu bapak perjualan? Enggak ada sendiri. Sendiri aja, Pak. Iya. Namun, semua itu tidak perlu Anda lakukan selama berkunjung ke pasar ikan tradisional di Bali ini. Tak jauh dari daerah penjualan, harga yang perlu Anda bayar untuk menggunakan layanan jasa bakar ikan. Ongkosnya tak terlalu mahal, berkisar antara Rp15.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Harga tersebut sudah termasuk dengan nasi serta sambal. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga singkat, berkisar antara 15 sampai 30 menit. Terima kasih telah menonton!